Dan diantara ilmu yang bermanfaat adalah dawa mussekinah Selalu tenang pembawaannya Ahli ilmu itu kalau dalam bahasa Jawa tidak gerusa-gerusu Apa bahasa Indonesia nya? Tidak apa? Gerusa-gerusu Tidak terburu-buru, kurang tepat Ada yang lebih enak lagi Tidak terkesa-kesa, tidak Kalau tidak terkesa-kesa orang kesusu Ini tidak gerusa-gerusu, beda Gerusa-gerusu dengan kesusu, beda Kesusu atau kesikut? Kesusu atau kesikut? Gak paham juga? Ini gak jawa semuanya ini Jadi kalau tidak Orang kesusu itu tidak terkesa-kesa Kalau tidak gerusa-gerusu apa? Tidak sembrono, ini betul Jadi ahli ilmi itu tenang Tidak sembrono dia Tidak melangkah kecuali Difikirkan akibatnya Itulah orang yang berilmu Kemudian wal-wakar Dan ahlul ilmi Orang yang ilmunya bermanfaat Adalah yang selalu al-wakar Wakar itu santun Pertama tenang Yang kedua santun Ahli ilmu begitu Jangan ahli ilmu itu Pembawaannya itu apa? Jadi Kalau dengan orang galak Jangan Setiap hari galak Kalau dipandang dia Cemberut mukanya Tidak senyum Susah senyum Kalau ditanya Jawabannya ketus Itu bukan ahli ilmu Kalau ditanya Jawabannya bukan ketus Walaupun yang bertanya Orang yang menjengkelkan dirinya Dia berusaha untuk santun Dia berusaha untuk apa? Santun Ini pelajaran bagi kita Dan ini nasihat Bukan hanya untuk antum Untuk saya Untuk saya sama sekalian Ahli ilmu demikian Wal-wakar Memiliki sikap santun Dan wakar itu santun Tapi berwibawa Itu wakar Memiliki apa? Heibah Kewibawaan Tapi santun Ada kan orang demikian Orang yang berilmu Kalau berbicara santun Tidak suka menyakiti manusia Tapi dia berwibawa Wibawanya ada Orang segan dengannya Itulah wakar Itu makna wakar Kemudian wal khusuk Dan selalu khusuk Khusuk itu Berusaha untuk Tenang Di dalam bersikap Makanya Sholat yang khusuk Sholat yang tenang Kalau sebentar-sebentar Memperbaiki kopiahnya sholat Bentar-bentar Menggaruk-garuk Ketihaknya Sebentar-bentar Melihat jamnya Ketika sholat Ini tidak khusuk namanya Khusuk itu tenang Ini bukan berarti Tidak boleh bergerak Dalam sholat Tapi bergeraknya Bergerak yang dibutuhkan Bukan bergerak Yang tanpa ada Kebutuhannya Tenang Ngaji begini Tidak kemudian Apa namanya Kalau orang Jawa Bilang anak-anak Usrak saja Sekali-kali Boleh bergerak Untuk memperbaiki Apa Duduknya Karena lelah Atau Ke kamar mandi sebentar Tapi bukan ngaji itu Mukanya Kesana Kemari Lihat kesana Kemari Tidak tenang Membuat orang Tidak bisa khusuk Ketika belajar Kemudian Dan tawaduk kepada Allah Serta khuduk Khuduk itu Rendah hati kepada manusia Tawaduk kepada Allah Tawaduk kepada Allah Itu apa Rendah diri di hadapan Allah Karena tawaduk itu dua Tawaduk kepada Allah Artinya Rendah diri di hadapan Allah Kalau tawaduk kepada manusia Itu khuduk Artinya apa Rendah hati kepada manusia Bukan rendah diri Kita tidak boleh Merendahkan diri kita Di hadapan makhluk Kita hanya boleh Bahkan diperintahkan Untuk merendahkan diri kita Di hadapan Allah Tapi di hadapan makhluk Kita rendah hati Hantu misalnya Punya kendaraan Apa yang paling mahal Sekarang ini Coba sekalian Apa Kendaraan yang mahal Fortuner Berapa Barunya 500 juta Boleh 500 sisa gak Anak punya seribu Wartuner Berapa Wartuner Atau Misalnya yang agak berli lagi apa Majero Atau apa lagi Yang agak mahal lagi Lexus Misalnya Yang 1,2M Misalnya Jangan sombong Jangan sombong Rendah hati kepada makhluk Walaupun Itu dititipi oleh Allah harta yang banyak Ilmu yang banyak Jangan jadi ustad Ayo sini sini Semua cium tangan saya Ini tidak rendah hati Tidak rendah hati Gimana akhi Manggil akhi Kenapa berat Gimana Teri santri Ini tidak rendah hati Jangan Kalau perlu ustadnya datang Kalau mau ngajib bicara Dia moro Dia datang Menghampiri Muridnya Bukan setiap kali Memanggil muridnya Certakan Suasana yang Masya Allah Sejuk Yang nikmat Yang nyaman Kepada muridnya Dan inilah Jangan sekalian Rahmati Allah Akhlaknya Seorang yang berilmu Itulah ilmu Ilmu itu adalah Sesuatu yang membawa Nafaat Selalu bisa tenang Penampilannya Bisa santun Tapi tetap Berwibawa Kemudian khusuk Tenang dalam Bersikap Kemudian Tawaduk kepada Allah Rendah hati di hadapan Allah Dan khuduk Serta rendah hati Rendah hati kepada manusia Rendah diri di hadapan Allah Dan rendah hati kepada manusia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati